Intro Masyarakat Kota Cilegon berduyun-duyun menghadiri acara Pesta Rakyat dan Lomba Mancing Gratis yang dilaksanakan di Situ Rawa Arung, Kelurahan Rawa Arung, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Acara yang diselenggarakan Organisasi ASC atau Akur Sekabih Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon juga menyediakan banjir hadiah bagi para pemenang. Dan juga dihadiri Pejabat Pemerintahan Kota Cilegon mulai dari Lurah sampai Wali Kota Cilegon dan juga Tokoh Masyarakat. Pantauan langsung reporter Lugas TV di lokasi, masyarakat sudah berdatangan sejak pagi hari. Tampak antusiasme masyarakat menghadiri acara Pesta Rakyat dan Lomba Mancing. Berikut wawancara panitia pelaksana acara Pesta Rakyat dan Lomba Mancing. Selamat siang Mbak Sergi. Selamat siang semuanya. Ini ASC mengadakan Lomba Mancing Bersama di Situ Rawa Arung. Mungkin bisa jelaskan sebagai anggota atau petua atau apa? Saya sebagai pengarah daripada acara Pesta Rakyat ini. Bisa jelaskan sedikit? Jadi ini adalah Pesta Rakyat, masyarakat Kota Cilegon yang digagas oleh Presiden ASC. Beliau adalah Kang Edy Mufdi. Jadi ASC ini adalah komunitas yang terdiri daripada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, ulama, semua ada di situ. Dan Alhamdulillah, ASC hari ini bisa mewujudkan Pesta Rakyat. Dan masyarakat saya lihat pada riang gembira. Apalagi Pak Wali Kota hadir di tengah-tengah kita. Jadi Pesta Rakyat ini sekaligus, kita lagi, ASC ini lagi mau mesosialisasikan tentang industri tanpa asap Kota Cilegon. Karena kita melihat, kita tidak bisa, masyarakat ini bertumpu pada dunia industri. Karena dunia industri ini jelas ke depan pasti akan surut dan akan banyak permasalahan selesai kontraknya atau apa. Dan kemudian mereka investor akan hengkang. Oleh karena itu, masyarakat Cilegon harus siap jika tidak ada industri lagi di Kota Cilegon. Yaitu dengan apa? Dengan adanya sosialisasi industri tanpa asap. ASC bersama Presiden ASC ini akan segera bersama Pak Wali Kota sosialisasi pembangunan terkait kelompok penggerak pariwisata. Jadi sosialisasi penggerak pariwisata mungkin lebih baiknya. Karena apa? Sekarang ini dunianya sudah berubah. Dunianya sudah dunia digital. Dan kita ini harus beralih ke industri tanpa asap itu. Situ rawa arum ini juga kita harus berdayakan. Kita kemas baik. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, SD masyarakat, gitu kan. Dan selain itu, Cilegon pun masih banyak tempat wisata lain yang harus kita promosikan. Melalui kelompok penggerak pariwisata tadi. Sehingga kalau kelompok penggerak pariwisata ini terbentuk di setiap kelurahan-kelurahan. Dan industri tanpa asap yang akan kita gagas, yang akan kita canangkan itu, insya Allah pasti terwujud. Mulai dari industri daya tarik wisatanya, kita buat objek daya tarik wisata baru, sampai wisata kuliner. Nah sekarang ini pun kita lagi mempromosikan ayam geger Cilegon ini. Ini kita mengkampanyekan wisata kuliner. Jadi kita rasa masakan Cilegon ini tidak boleh kalah dengan warteg, warung Tegal. Cilegon tidak boleh kalah dengan warung padang, warung majalengka, tahu sumedang. Dan bubur cirebon. Nah bubur cirebon. Nah Cilegon, ini kita melalui ASC, kita gaungkan ayam goreng geger Cilegon. Dan nikmatnya mungkin tidak kalah dengan mereka-mereka yang sudah lama ya, menggaul di dunia-dunia kuliner. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat Cilegon dan secara umumnya Nusantara gitu. Jadi pesta rakyat ini banyak momentumnya. Alhamdulillah Pak Wali juga support. Jadi Pak Wali support mudah-mudahan bisa bersinergi juga dengan kita dan Gapura juga sebagai tokoh plopor, penggerak, penggiat daripada si Turawa Arum ini. Mudah-mudahan dengan sinergi antara SC, Gapura, pemerintah, wali kota, kita bersama-sama menjadikan Cilegon ini menjadi hebat dan luar biasa. Jadi kita sebagai masyarakat ini harus punya kreativitas. Indonesia ini banyak situ. Saya sebelum memberikan arahan kepada teman-teman ASC, saya sudah dibanding. Ada situ, Patenggan, banyak lagi situ-situ yang lain seperti kalau di Sulawesi itu ada Danau Tempe. Dan itu bisa memberikan value terhadap masyarakat. Dan value itu bagaimana kita mengemasnya. Si Turawa Arum ini bisa dijadikan untuk budidaya perikanan bisa, atau wisata kuliner bisa, atau tadi dayung juga bisa. Nah, jadi bagaimana nanti di kelompok penggerak warisata tersebut. Kalau dulu kan adanya desa wisata. Nah, desa wisata tidak akan jalan kalau tidak ada kelompok penggerak warisata. Jadi, tadi saya katakan ini merupakan gong besar. Bahwa Cilegon dengan masyarakat yang terus berkembang dan tumbuh, membutuhkan tenaga kerja, Wong Cilegon tidak lagi berharap penuh, atau tergantung dengan adanya industri. Wong Cilegon akan menciptakan sendiri sektor industri tanpa asap yang bisa membawa kemaslahatan dan kemakungan bagi masyarakat Kota Cilegon. Saya rasa itu seperti itu. Event ini berawal dari kita ingin memperkerat tali silaturahmi, seluruh lintas komponen masyarakat Cilegon, berbagai macam warna dan segala macam, partai, ormas, pemerintahan, masyarakat. Keduanya juga ingin menggali potensi wisata selain Cilegon sebagai kota industri. Dengan banyaknya event-event seperti ini, insya Allah potensi wisata Cilegon bisa juga menjadi pertumbuhan ekonomi rakyat di Cilegon itu sendiri. Dan yang ketiganya juga kita menggairahkan kembali potensi UMKM. Jadi itu agar bahwa kita selain kota industri, banyak potensi juga yang sebetulnya bisa kita gali. Baik itu wisata, UMKM, dan lain-lain. Demikian sebagai dari ASC. Tentang aeromodeling dan anodron-dron, komunitas drone, agar bisa menciptakan video-video keindahan kota Cilegon. Ya, betul, betul. ASC akan membuat acara seperti itu nanti di Rawa Arbiga. Kedepan kita ada arah, seperti itu yang dikatakan Dewan Pengarah Bu Haji Silvi. Insya Allah, mohon doa dan dukungannya. Bang, apa yang sebagai titul lomba mancingnya? Berapa peserta yang ditulis lomba mancing? Kalau di lomba peserta, lomba mancing, peserta di lomba mancing itu dibatasi. Jadi dibatasi seribu. Dengan kupandor pes juga, dengan nomor yang sama seribu. Nah, ketika untuk mengakomodir kawan-kawan sahabat angler ini yang antusiasnya cukup tinggi, jadi inisiatif itu diambil Pemkot untuk mancing bersama yang bisa mengakomodir kawan-kawan lebih dari seribu. Seperti itu. Jadi piksinya kuotanya berapa? Kalau kemarin ada mancing bareng itu disepakati tidak dibatasi. Kalau lomba mancing disepakati dibatasi seribu peserta, sedangkan mancing bareng terdata hampir 1.500, jadi 2.500. Dari daerah mana saja? Seluruh celegon. Kalau dari lomba mancing, ASC, lomba mancing itu ada kuota yang 20% yang diberikan untuk warga sekitar celegon. Mancak, serang, anyer. Jadi seperti itu. Pendaftarannya gratis atau seperti itu? Gratis, gratis. Untuk hadiahnya, Pak? Hadiahnya yang pertama itu dari Haji Joko Muljono, itu sepeda listrik. Yang kedua itu dari Haji Mbay Mulya Sarip, itu kulkas. Yang ketiga televisi dari Pak Haji Joni, MH Haji Joni. Bang, mau tanya teknis juaranya, pemenangnya? Seperti apa, Bang? Kalau juara, kita ngambil kelas indukan, bukan kelas total. Arti kelas indukan itu yang paling terbesar, dalam arti terberat juga gitu. Jadi, kalau di total itu ada peserta yang mendapatkan 2 kilo, 1 kilo, atau 1 kilo setengah. Jadi yang terberat dan terbesar itu 2 kilo atau 3 kilonya yang juara pertamanya seperti itu. Bang, kedepan ini merupakan agenda rutin tahunan atau seperti apa, Bang? Kalau Presiden ASC dengan Haji Dewan Pengarah ini, emang mengharus itu. Dan disepakati juga, ada event tahunan dan support dari Pemkot ya ada. Udah menjadi wacana akan menjadi event tahunan gitu. Ya doanya aja semoga seperti itu, nggak dia? Terima kasih telah menonton!